Intro Dalam rangka mewujudkan visi misi yaitu bermutu, berbudaya dan berkarakter bangsa, SMA Negeri 3 Bantul bekerjasama dengan Polsek Bantul mengadakan acara penyeluhan tentang pendidikan karakter remaja. Acara yang diselenggarakan di SMA Negeri 3 Bantul diawali dengan upacara bendera untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dalam diri siswa. Upacara tersebut dipimpin oleh Kepala SMA Negeri 3 Bantul, Dr. Andes Indaharjanto MPD. Dalam amanatnya yang menyampaikan bahwa dalam mewujudkan visi misi, perlu perlanan penting oleh warga sekolah. Sebelum kegiatan penyeluhan dimulai, Kepala Sekolah berserta dengan para guru mengadakan rapat yang membahas tentang perwujudan visi dan misi yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan di lingkungan sekolah ataupun saat pulang sekolah. SMA 3 bersama-sama dengan Polsek Bantul memberikan pembinaan kepada seluruh warga, terutama kepada siswa, dalam rangka memunculkan visi SMA Negeri 3 yaitu bermutu, berbudaya, dan berkarakter bangsa. Acara berlanjut dengan penyeluhan oleh Paiman selaku Kapal Sek Bantul. Dalam penyeluhan tersebut, ia membawakan materi bertemakan kenakalan remaja. Disampaikannya bahwa kenakalan remaja menjadi suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang dilakukan oleh usia remaja. Ia mengharapkan agar siswa-siswi SMA Negeri 3 Bantul tidak tercurumus dalam kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam materinya, ia juga mengutarakan rasa bangganya terhadap siswa-siswi SMA Negeri 3 Bantul karena telah melaksanakan visi-misi sekolah dengan baik di luar ataupun di dalam lingkungan sekolah yaitu bermutu, berbudaya, dan berkarakter bangsa. Acara yang melibatkan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Bantul ini juga memiliki tujuan untuk memotivasi serta meningkatkan rasa bela negara dalam diri siswa dan siswi dalam bermasyarakat. Koordinasi kami, dalam hal ini koordinasi Bapak Kapal Sek dengan Bapak Kepala SMA 3, pada hari ini memang dilaksanatannya adanya penyuluhan tentang kenakalan remaja yang antara lain yaitu dimulai dari merokok, miras, dan narkoba serta tentang kecelakaan lau lintas yang diawali oleh miras maupun narkoba. Semoga dengan diadakannya penyuluhan ini dapat menghindarkan siswa-siswi SMA Negeri 3 Bantul dari tindak kenakalan remaja. Tia Susanto, Puspadenta, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!